Intro Kedop Sanatren Al-Ittifakya hari ini Senin 1 Juni 2019 melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Pusat Study Al-Quran Kegiatan yang dimulai sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ini dilaksanakan langsung oleh Syekh Dr. Abdullah Said Abdullah Al-Hafiz didampingi oleh Dr. Abdullah Muhammad Ahmad Nimir Pakar Ekonomi Islam, Zakat dan Dewan Pengawas Syariah Bank Barokah Sudani Prof. Dr. Azhari Muhammad Abu L. Raish Pakar Arsitek Islam dan Utusan Universitas Islam Om Durman Sudani Ketua Yayasan, Mudir, Para Wakil Mudir dan SDM Pondok Pesantren Al-Ittifakya Kegiatan ini dilaksanakan di Kampus D, Desa Tanjung Lubu, Kecamatan Inderalaya Selatan, Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan Acara peletakan batu pertama diawali dengan hotaman Al-Quran oleh Santriwan dan Santriwati yang tergabung dalam kelompok Tafis Al-Quran Di sela-sela acara, tim Itifakya TV berhasil mewawancarai Syekh Abdullah Said Abdullah Al-Hafiz pria yang merupakan pakar Quran dan kiraah serta pengusaha perhotelan di Saudi Arabia Berikut pemaparannya Berikut pemaparannya Acara peletakan batu pertama Pusat Sadi Al-Quran Al-Ittifakya diakhiri dengan santap siang bersama Dari Kampus D, Desa Tanjung Lubu, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan, Tim Itifakya TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!